Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Raja Tutorial Pada kesempatan ini Kita akan membahas Pembuatan sertifikat online Atau e-sertifikat Dengan menggunakan Fasilitas Autocrat Autocrat ini Fasilitas dari Google Drive Dimana Kita akan membuat sertifikat online Dengan menggabungkan Dari Google Doc Atau Google Slate Digabung dengan Google Sheet Dimana nanti mau di-generate Dengan Autocrat Kita langsung aja Gimana caranya Ikutin Instruksi berikut ini Sebelum kita Membuat sertifikat online Kita siapkan dulu Satu folder Di Google Drive Untuk memudahkan Manajemen file-nya Kita sekarang udah di Google Drive Kita bikin folder dulu Klik baru Klik folder Kita kasih judul Foldernya Certifikat online Webinar Kita klik buat Setelah terbentuk Folder baru Dengan judul Certifikat online webinar Kita klik dua kali Kita posisinya udah di dalam Folder Sekarang kita mau membuat Google Form dulu Untuk Calon pendaftar Seminar Untuk Mendapatkan Certifikat online Kita klik Baru Kita klik lainnya Kita klik Google Formulir Kita kasih judul Form Pendaftaran Webinar Untuk Pertanyaan Kita kasih nama Maksudnya adalah Nama calon Peserta Seminar Terus untuk Jawaban Kita pilih Jawaban singkat Kita isi Wajibnya Diaktifin Kalau udah Klik tambah Untuk menambah Pertanyaan Kita isi dengan Kelas Terus untuk Jawaban Kita pilih Jawaban singkat Kita pilih Wajib diisi Untuk Notifikasi Warna Ungu Atau warna Biru Oke Klik tambah Email Email ini Fungsinya untuk Mengirimkan Certifikat online Kepada Peserta Seminar Untuk Jawabannya Kita jawaban Singkat Sama Tambah lagi New datanya Yaitu Nomor Handphone Untuk Mengudahkan Komunikasi Kalau terjadi Permasalahan Kita Pilihan Jawabannya Jawaban singkat Ini juga Wajib diisi Oke Semua Wajib diisi Oke Udah siap Nih Jadi Google Formnya Udah jadi Kita Lihat Disini Setting Dulu Sebelum Kita Publish Ya Kita Lihat Secara Secara Umum Kita Kasih Pilihan Peserta Bisa Mengedit Setelah Mengirim Terus Presentasinya Disini Disini Kita Kasih Konformasinya Jika Pendaftar Sudah Klik Submit Atau Daftar Akan Terkomentar Data Sudah Terkirim Terms Terim Tersimpan Di Server Karena kita Nggak Membahas quiz Berarti kita lewatin aja Klik Klik Simpan Oke Sekarang Kita Bisa Lihat Sementara Hasilnya Gimana Tampilannya Klik Perhati Nah Disini Sudah Jadi Jadi Nanti Pendaftar Seminar Mengisi View Data Disini Kalau Sudah Selesai Klik Submit Terus Dari Panitia Nanti Bisa Mengecek Disini Dari Respon Kita Klik Respon Terus Kita Klik Klik Membuat Spreadsheet Warna Ijau Klik Buat Spreadsheet Baru Klik Buat Nah Ini Jadi Spreadsheet Mungkin Kalau Istilahnya Kalau Di Office Ini Adalah Excel Tapi Kalau Di Google Drive Ini Istilahnya Adalah Google Sheet Atau Spreadsheet Jadi Nanti Data Yang Muncul Disini Akan Digunakan Untuk Pembuatan Sertifikat Online Jadi Disini Harus Ada Muncul Email Karena Kalau Nggak Ada Email Kita Nggak Akan Bisa Mengirim Sertifikat Ke Peserta Seminar Oke Kita Balik Lagi Ke Formulir Pertanyaan Ini Kasih Judul Dulu Kita Klik Langsung Akan Berubah Judul Kita Nggak Usah Menyimpan Otomatis Google Drive Akan Menyimpan Dengan Sendirinya Setiap Sekian Detik Termasuk Di Spreadsheet Nya Juga Sama Oke Kita Coba Pengisian Satu Data Dari Perhatian Jawa Tadi Nah Ini Kita Isi Coba Misalnya Alex Alex Amungkas Kelas 12 Ipa 7 Email Kita Coba Dengan Email Saya Sendiri Cima El Dot Com Terus Handphone 082 Dan Seterusnya Kita Kirip Klik Kita Klik Kirim Nah Ini Data Sudah Tersirim Bisa Kirim Tanggapan Lain Atau Edit Tanggapan Kita Cek Di Google Spreadsheet Nah Disini Sudah Masuk Ya Ini Langkah Langkah Untuk Membuat Certificate Online Selanjutnya Kita Coba Membuat Certificate Online Tablet Spreadsheet Atau Peserta Sudah Banyak Atau Sudah Cukup Atau Sudah Ditutup Sekarang Kita Siapkan Template Certificate Untuk Template Certificate Kita Bisa Membuat Dari Photoshop Atau Dari Word Atau Dari PowerPoint Yang Di Office Microsoft Nanti Dikonversi Ke Google Dokumen Atau Google Slate Untuk Lebih Mudahnya Kita Pada Contoh Ini Kita Buat Langsung Di Google Slate Sekarang Kita Coba Masuk Ke Folder Yang Tadi Folder Certificate Online Webinar Kita Sudah Masuk Disini Kita Coba Klik Baru Klik Google Slate Kita Mau Bikin Templatenya Kita Coba Yang Sederhana Aja Kita Cari Yang Warnanya Nah Ini Ada Warnanya Nah Kita Coba Disini Kita Kasih Judul Misalnya Disini Sertifikat Webinar 2020 Di Berikan Kepada Kita Copy Biar Lebih Mudah Ini Diganti Dengan Nama Paserta Seminar Kita Apit Dengan Dua Kurung Segitiga Nama Terus Bawahnya Tambahin Lagi Supaya Lebih Jelas Dengan Kelas Kelas Juga Harus Di Upit Dengan Kurung Segitiga Ini Kita Bisa Lihat Untuk Nama Fill Atau Kolom Yang Di Excel Ini Atau Di Spreadsheet Ini Disini Ada Nama Sama Kelas Itu Harus Sama Persis Dengan Ada Yang Di Google Slate Disini Dan Harus Di Upit Dengan Dua Kurung Segitiga Depan Dan Belakang Jadi Untuk Templatenya Harus Tampilannya Seperti Ini Nanti Digabung Dengan Atau Dikombinasikan Dengan Tabel Yang Ada Di Sini Kebetulan Ini Belum Kasih Nama Kita Kasih Nama Dulu Data Webinar Oke Kita Balik Lagi Kesini Sudah Anggap Sertifikat Sudah Siap Walaupun Hanya Sumpah Sederhana Sebagai Contoh Saja Kita Kasih Judul Dulu Ini Langsung Kalau Diklik Langsung Keluar Judulnya Berarti Ini Sudah Tersimpan Karena Secara Otomatis Google Drive Akan Menyimpan Dengan Sendirinya Oke Berarti Ini Sudah Siap Digunakan Atau Siap Dijenerate Oleh Autocraft Selanjutnya Kita Akan Membuat Folder Dulu Untuk Penyimpanan Bukti Sertifikat Jadi Jadi Nanti Sertifikat Selain Terkirim Ke Email Peserta Seminar Juga Akan Terkirim Ke Google Drive Sebagai Bukti Panitia Atau Sebagai Backup Saja Sekarang Kita Bikin Folder Lagi Disini Kita Kasih Judul Dengan Bukti Sertifikat Webinar 2020 Klik Buat Sudah Muncul Berarti Nanti Siap Digunakan Atau Siap Untuk Memakeup Sertifikat Online Yang Kita Buat Oke Selanjutnya Kita Langsung Menuju Ke Google Spreadsheet Untuk Membuat Sertifikat Sebelum Kita Membuat Sertifikat Online Kita Harus Menginstall Dulu Autocratenya Langkah Langkah Untuk Menginstall Autocraten Pertama Klik Addon Atau Pengayaan Disini Kita Terus Dapatkan Addon Diklik Tunggu Sebentar Baru Loading Disini Akan Muncul Banyak Tampilan Addon Kita Pilih Autocraten Petak Warna Kuning Kita Klik Terus Klik Install Klik Lanjutkan Tunggu Sebentar Pilih Email Kita Skorball Kebawah Klik Ijinkan Tunggu Dalam Proses Autorocket Sudah Dianstall Klik Selesai Kita Close Berarti Autocad Sudah Siap Dipakai Untuk Membuat Sertifikat Online Untuk Membuat Sertifikat Online Yang Terkirim Ke Email Kebetulan Disini Di Spreadsheet Sudah Ada Empat Data Yang Mau Kita Buat Langkah Pertama Atau Langkah Selanjutnya Klik Addon Kemudian Klik Autocrate Terus Klik Launch Tunggu Sebentar Autocrate Sudah Muncul Disini Klik New Job Kita Isi Nama Job Apa Misalnya Certificate Webinar 2020 Kita Klik Next Terus Template Atau Tampilan Sertifikat Yang Kita Buat Tadi Kemudian Kita Taruh Di Google Drive Kita Klik Aja From Drive Kita Cari Nah Ini Sudah Ketemunya Kita Klik Klik Select Oke Selanjutnya Klik Next Terus Kita Lihat Disini Nama Sheet Yang Kita Pakai Apa Kebetulan Cuma Satu Yaitu Cuma From Response Satu Aja Terus Nama Fill Nya Nama Fill Yang Ada Di Template Sama Nama Fill Yang Ada Di Spreadsheet Maksudnya Fill Itu Sudah Judul Kolom Jadi Nama Disini Harus Sama Dengan Nama Yang Disini Dan Ini Harus Sepasang Jadi Misalnya Disini Ada Nama Kita Cari Disini Ada Nama Yang Lain Kalau Enggak Ada Berarti Klik Nama Ini Terus Kelas Cari Juga Kelas Berarti Sudah Perpasangan Sudah Pas Sudah Cocok Langsung Kita Klik Next Terus File Setting Nah File Setting Ini Maksudnya Kita Mau Memberi Nama File Apa Untuk File Sertifikat Nanti Misalnya Kita Kasih Nama Kelas Baru Nama Siswanya Jangan Lupa Tetap Di Apit Kurung Segitiga Sebanyak Dua Kali Kelas Apit Kurung Segitiga Terus Sepasi Kurung Lagi Nama Kurung Tutup Jadi Formatnya Seperti Ini Seandainya Mau Ditambah Dengan Email Bisa Sepasi Kurung Buka Terus Ketik Email Yang Jelas Formatnya Harus Kurung Bukanya Dua Kali Kurung Tutupnya Juga Dua Kali Oke Selanjutnya Karena Kita Mau Cetak Formatnya PDF Berarti Kita Klik PDF Terus Disini Multiple Karena Kita Mau Mencetak Dan Mengirim Per Satu Orang Satu Certified Berarti Multiple Bukan Yang Single Langsung Klik Next Disini Choose Designation Kita Cari Disini Diganti Dengan Folder Bukti Peserta Seminar Jadi Ini Kita Cari Folder Yang Lain Kita Tadi Udah Buat Folder Bukti Sertifikat Seminar Coba Kita Cek Dulu Namanya Apa Tadi Bukti Sertifikat Webinar Oke Kita Cari Sudah Sudah Kita Klik Ternyata Belum Ketemu Kita Coba Cek Lagi Disini Bukti Sertifat Webinar 2020 2020 Ya kita Lihat Ada Klik Ini Klik Select Karena Kita Maka Yang Bukti Sertifikat Webinar 2020 Yang Atas Kita Hapus Yes Oke Jadi Nanti Sertifikat Selain Terkirim Ke Email Akan Masuk Ke Folder Disini Di Google Drive Terus Kita Klik Next Kita Klik Next Lagi Kita Klik Next Lagi Ini Share Drop Nah Kita Meng-share Kita Klik Yes Terus Kita Turun Ke Bawah Disini Kita Kasih Alamat Email Tujuan Jangan Lupa Kurung Buka Email Kurung Tutup Di Apet 2 Kurung Sekitiga Jangan Lupa Ini Adalah Kata Kuncinya Disini Terus Tipe In Subject Ini Wajib Di Isi Kasih Kita Judul Sertifikat Webinar 20 Terus Disini Replay To Ini Bisa Diisi Bisa Tidak Diisi Mungkin Buat Ketua Panitia Sebagai Arsip Atau Mungkin Panitia Yang lain Yang Jelas Tetap Di Upbeat Dengan Kurung Segitiga Terus Di bawah Sertifikat Webinar Kita Isi Misalnya Sertifikat Terkirim Atas Nama Detik 2 Kurung Buka Segitiga Nama Kurung Tutup Bawahnya Kelas Kurung Buka Kelas Segera Di Download Terima Kasih Panitia Seminar Seminar Oke Udah Udah Diisi Kita Klik Next Disini Kita Run on From Trigger Kita Klik Yes Ada Komentar Seperti Ini Biar Sang Saja Kita Klik Yes Kita Tunggu Updating Project Trigger Oke Kita Klik Shift Sekarang Kita Langsung Mengolah Sertifikat Kita Klik Run Job Nah Disini Akan Terbentuk Fill Merger Sertifikat Ini Proses Pembuatannya Seperti Ini Sudah Sudah Terbentuk Satu Sertifikat Disini Kita Coba Klik Seperti Apa Bentuknya Nah Ini Bentuknya Seperti Ini Ini Sudah Langsung Terbentuk Semuanya Sekarang Kita Coba Cek Di Folder Bukti Sertifikat Yang kita Bikin Disini Nah Ini Disini Kita Klik Dua Kali Nah Disini Sertifikat Sudah Masuk Empat Empatnya Termasuk Di Email Juga Sudah Ter Kirim Untuk Mengeceknya Harus Masuk Ke Email Yang Bersangkutan Untuk Mengecek Sertifikat Online Yang Diterima Pendaftar Kita Coba Masuk Aja Salah Satu Email Peserta Misalnya Kita Masuk Email Tony Suryadinata Kita Buka Browser Baru Lagi Buka Email User Not Account Kita Tulis Email Tony Kita Isi Password Ya Terima Tadi 赤 Tadi 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 disini kelihatan ada beberapa email kita cek disini tidak masuk, berarti mungkin masuk di spam kita coba di spam nah disini ada sertifikat webinar kita klik kita lihat disini kita buka ternyata sudah masuk di sertifikat kalau diketahui terkadang sertifikat online kita tidak masuk di email utama tapi bisa jadi masuk di spam itu tidak masalah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!